Anak sulung Ramadhani 36 tahun yang saat ini berusia 10 tahun sering menangis karena diejek sebagai pengemis. Siswi sekolah dasar SD ini pun berharap donatur bersedia membantu impian yang memiliki warung. Kesedihan ini ditumpatkannya kepada Babinsa Koramil II, KB Koptu Ismail ketika menyerahkan bantuan dari para donatur. Bantuan tahap awal ini telah disalurkan untuk memperbaiki dapur, kamar mandi, dan kasur. Lebih lengkapnya saat ini kita telah terhubung dengan reporter Serambi News, rekan Rahmat Wiguna yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Rahmat Wiguna. Baik, terima kasih. Kisah menjadikan ini dialami keluarga Rahmadhani asal kampung dalam Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh-Tamilang, Provinsi Aceh. Di mana ketika kondisi kaki Dhani yang ngumpul sejak 2 tahun lalu, dia harus menjadi peminta-minta. Perempuan ini sendiri dialami Dhani ketika dia jatuh dari pohon kelapa yang akan dibualnya. Tapi setelah kejadian itu, dia hanya bisa terbaring di rumah. Selama ini Dhani harus menjadi peminta-minta untuk mengumuli kebutuhan warganya, di mana ada satu istri dan tiga anak. Ketiga anaknya ini seluruhnya perempuan masing-masing berusia 10 tahun, 9 tahun, dan 3 tahun. Mirisnya, pria ini harus membawa ketiga anak perempuannya ini ketika mengemis. Setiap harinya, ia bersama ketiga putrinya berkuling kampung berharap sembangan warga. Dhani hanya bisa duduk di kursus roda, memang tuan-anak pungkunya, sedangkan dua anak perempuannya mendorong kursus roda mendatangi satu-satu warung kopi yang ada di penyamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh, Kamiang. Anak sulung Ramadan ini yang bisa 10 tahun sering menangis ketika dia jatuh sebagai pengemis. Kismis sekolah dasar ini pun berharap donatur bersedia membantu impiannya untuk mempunyai warung. Kesejahtera ini ditumpakannya kepada Batikta Korang Baru, Kabupaten Aceh, Kamiang. Ketika menyerahkan bantuan dari donatur. Bantuan tahap awal telah disalukan untuk memperbaiki dapur, kamar mandi, dan membeli kasut untuk anak untuk Ahmad Dhani. Ejekan ini sendiri membuat jadis muda ini sering malu dan menagis, dan dia pun berharap Ismail betul-betul membantu warga ini untuk mencarikan donatur agar bisa membuat kemarung sebagai usaha warga mereka. Demikian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!